Pemilihan alat kontrasepsi memang disesuaikan dengan kebutuhan tiap pasangan. Tetapi, moms perlu memilih jenis kontrasepsi yang tepat dan juga aman ya. Ada berbagai macam jenis alat kontrasepsi yang bisa moms pilih. Selain memilih jenis KB, ada sebagian pasangan yang juga mencari informasi seputar biaya yang akan dikeluarkan. Bagi moms yang telah menjadi peserta BPJS, mungkin tak perlu lagi khawatir memikirkan biaya. Sebab beberapa layanan KB ternyata telah ditanggung oleh BPJS lho. Tonton videonya sampai habis yuk moms. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. KB tubektomi dan vasektomi KB tubektomi dilakukan dengan cara memutus saluran indung telur sehingga tidak dapat mencapai dinding rahim. Sedangkan, vasektomi dilakukan dengan memutuskan saluran sperma pada alat reproduksi pria. Pemasangan dan pelepasan alat KB spiral Alat KB spiral digunakan untuk pasangan yang hendak menunda kehamilan atau belum siap memiliki anak. Tak perlu khawatir moms. Bagi moms yang ingin melepaskan KB spiral, saat ini BPJS telah menanggung biaya keseluruhan. Pemasangan alat dan konsultasi Pemasangan alat kontrasepsi beserta layanan konsultasi merupakan layanan KB yang juga ditanggung oleh BPJS. Di sini, moms bisa memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti Ayudinovati atau Koperti. KB suntik Banyak pasangan yang mempercayakan KB suntik untuk menunda memiliki momongan. Sehingga KB yang cukup populer ini sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. KB suntik banyak dipilih karena penggunaannya yang mudah dan juga aman. KB suntik juga dinilai lebih praktis, efektif, serta aman untuk ibu menyusui. Terima kasih telah menonton!